Intro Oke guys, sebelum lanjut ke videonya Gue menawarin barang dagangan punya gue sendiri Buat kalian yang ingin menambahkan jumlah subscriber channel youtube kalian Follower akun instagram Ataupun social media lainnya Kalian bisa beli sama gue Gue jamin aman, terpercaya Prosesnya cepat Tidak membutuhkan email ataupun password Terus bagaimana dengan kualitasnya? Kualitas yang gue jual hanyalah kualitas terbaik saja Tidak mudah turun, berkurang, ataupun hilang Jadi akan awet selamanya di akun kalian Untuk informasi harga terbaru dan terupdate-nya Kalian bisa lihat di akun instagram gue Atau kalian bisa langsung hubungi melalui whatsapp di nomor di bawah ini Buat kalian yang berminat Langsung aja di order Dan gue tunggu orderan kalian Thank you Halo semuanya, balik lagi di channel Oja Runner Di video kali ini gue mau sharing pengalaman yang menurut gue bodoh banget ketika membuat kartu kredit Jadi buat kalian yang memiliki keinginan untuk membuat kartu kredit Kalian tonton dulu video ini sampai habis Supaya kalian gak mengalami kejadian seperti yang gue alamin sekarang Jujur kejadian ini bisa terjadi karena murni dari kesalahan gue dan kebodohan gue yang gak paham sama sekali Sama yang namanya kartu kredit Sehingga sampai dengan detik ini nih video ini dibuat gue masih kena akibatnya Oke, jadi ceritanya begini Dulu sekitar tahun 2018 gue bekerja di suatu retail yang berada di mall di Jakarta Suatu hari ketika gue bekerja Sehingga gue ditawarkan kartu kredit oleh salah satu sales dari pihak bank Kita sebut aja namanya itu si Mawar Nah Mawar ini emang kerjaannya itu setiap hari nawarin untuk membantu membuat kartu kredit di sekitaran mall Jadi target dia itu emang orang-orang yang berkunjung di mall Nah karena si Mawar ini kerja di mall yang sama sama gue saat itu Sampai akhirnya gue pun ikut ditawarin juga sama si Mawar Awalnya gue menolak tawaran tersebut Karena gue pribadi bukan tipe orang yang suka ngutang atau ngicil barang Principe hidup gue ya kalau ada uang dibeli Kalau gak ada uang ya nabungin dulu lah sampai cukup baru bisa dibeli Gak pernah ada keinginan buat hutang atau cicil Dari dulu sampai sekarang Semua barang yang gue punya itu belinya cash Gak peduli barang second atau baru murah ataupun mahal Yang penting jangan ada hutang Nah si Mawar ini tuh nawarin gue dengan cara menjelaskan gue yang bagus-bagusnya aja Soal memakai kartu kredit Bisa dibilang sisi positifnya aja lah Kayak bisa ngicil barang dengan bunga 0% Potongan harga kalau kita belanja pakai kartu kredit Dan lain-lain Tapi hal-hal negatifnya sama sekali gak dikasih tahu ke gue Saat itu gue masih bisa menolak tawaran si Mawar buat gak bikin kartu kredit Karena ya gue mikir percuma juga gue bikin karena gak bakal gue pakai Dan pada dasarnya prinsip gue memang gak lukang hutang gitu kan Nah beberapa hari kemudian si Mawar datang lagi nih buat nawarin ke gue untuk membuat kartu kredit Tapi kali ini pakai cara yang berbeda Cara inilah yang membuat gue akhirnya terpengaruh dan terjebak untuk membuat kartu kredit Si Mawar ini menawarkan gue dengan cara menyerang fisikologi gue dengan cara berbohong Saat dia nawarin gue dia bilang kayak gini Tolong gak mas Saya udah satu bulan ini belum nyampe target nih Jadi hasil kalau nanti emas bikin bisa buat bantu saya beli susu anak Kebetulan saat itu juga si Mawar statusnya itu single parent dan memiliki dua anak Dia terus merenging-renging sebelah sekasihan dengan membawa anak-anaknya tersebut Pokoknya terakhir dia bilang Tolonglah mas kalau satu bulan ini saya gak nyampe target Saya pasti bisa dipecat Saya bingung kalau dipecat nanti anak saya mau makan apa Karena saya gak punya kerjaan Karena hal itulah gue merasa kesian Lalu membuat gue terjebak dan menyetujui untuk membuat kartu kredit Nah setelah itu setelah gue menyetujui membuat kartu kredit Si Mawar kembali melakukan kebohongan kepada gue dengan mengatakan Tenang aja mas Selama mas gak pake kartu kreditnya gak akan ada biaya apapun Jadi gak akan dirugikan disini Karena penjelasan itulah akhirnya gue semakin yakin untuk membuat kartu kredit Karena saat itu gue pikir ya gak ada ruginya juga kan Orang gak ada biaya walaupun gak dipake Ya udah selanjutnya si Mawar minta gue untuk ngeluarin KTP Dan dia yang ngisiin formulir pendaftarannya Dan selesailah hari itu urusan sama si Mawar Setelah beberapa hari kemudian dateng lagi tuh beda orang Yaitu tim survei dari pihak banknya buat nyocokin data yang gue isi kemarin Sama aslinya bener gak nih Akhirnya mereka memperifikasi ulang dari pihak banknya biar percaya Kalau gue ini emang mengajukan kartu kredit Mereka ngecek kembali apakah orang dan data sesuai dengan KTP Apa enggak Nah setelah itu gue udah minta tanda tangan di formulir yang udah mereka isi Setelah semuanya selesai Satu minggu kemudian datanglah amplop berisi kartu kredit Yang sampai dengan saat ini video ini dibuat Kartu kredit itu gak pernah sama sekali gue pake Gue cuman liat bentuk fisiknya aja seperti apa Nah satu tahun pertama gak ada masalah Mungkin karena masih ada promo bebas biaya untuk member baru Nah di tahun selanjutnya barulah muncul masalah besar yang sampai saat ini terus menimpa gue Masalah tersebut adalah adanya biaya yang harus dikeluarkan Setiap bulan dan tahun bagi setiap pemegang kartu kredit Meskipun kartu kredit tersebut gak dipake sama sekali Nah hal ini bikin gue kaget banget Dan jujur sampai saat ini gue tuh juga masih merasa kecewa banget Sama kebodohan yang gue lakukan di masa lalu Kenapa gue mau bikin kartu kredit padahal Gue gak pernah sama sekali pake ini kartu Dan akhirnya tiap bulan gue jadi kena tagihan kayak gini Nah tiap bulan gue dikenain biaya yang berbeda-beda Antara Rp30.000 sampai dengan Rp80.000 Nah tagihan ini tuh gue ketahui karena adanya email masuk dari bank tersebut Yang isi rinsiannya itu tagihan kartu kredit Dan sampai sekarang gue masih sedih dan kecewa banget Karena merasa dibohongin sama si Mawar yang ngomong katanya gak akan kena biaya apapun Selama kartu gak dipake Dan sekarang gue harus bayar tagihan untuk hal yang gak ada manfaatnya sama sekali di kehidupan gue Selain biaya bulanan ada juga biaya tahunan Nah kemarin belum lama nih kira-kira bulan Desember 2021 Gue diteleponin sama pihak banknya Untuk konfirmasi biaya tahunan sebesar Rp300.000 Ya mungkin buat kalian yang punya duit banyak Duit Rp300.000 mah gak ada apa-apanya kecil ya Tapi kalau buat gue nih yang pendapatannya pas-pasan Rp300.000 itu adalah masalah besar Karena bisa dipake buat beli kebutuhan pokok seperti beras dan lain-lain Karena gue gak tahan siapa di diteleponin Akhirnya gue memutuskan untuk datang ke cabang tempat gue bikin kartu Kartu debit kalau masalah Nah rencananya gue ke cabang tersebut untuk menyelesaikan masalah kartu kredit ini Tetapi setelah sampai disana Gue sangat kecewa banget karena gue baru tau Untuk penanganan kartu kredit itu hanya bisa dilakukan melalui call center Jadi kalau di kantor cabang itu cuma bisa buat nangani kartu debit Akhirnya disana gue diarahin sama petugasnya untuk menghubungi customer service melalui call center Nah komplainan yang gue ajukan di call center itu Yang pertama adalah untuk menghapus biaya tahunan Yang kedua untuk menutup kartu kredit Nah komplainan gue akhirnya membuahkan hasil Untuk biaya tahunan sebesar Rp300.000 gak dikenakan Akan tetapi untuk penutupan kartu kreditnya gak bisa dilakukan Ternyata bener apa yang orang-orang bilang Kalau kita udah bikin kartu kredit pasti akan dipersulit buat kita nutup Karena tiap bulan itu menurut gue ya Bank itu akan untung sekitar Rp30.000-Rp80.000 per orang Dari setiap pemegang kartu kredit Tapi kalau dia mungkin aktif makanya mungkin biayanya beda lagi Sekarang kalian bisa hitung sendiri Kalau seandainya nasabahnya itu 1 juta orang pegang kartu kredit Bisa berapa untungan yang mereka dapat di setiap bulan Makanya untuk proses penutupan kartu kredit mungkin dipersulit gara-gara itu Oke ketika gue lagi nelfon call centernya Mereka mengatakan gak bisa nutup kartu Mereka menjelaskan dengan berbelit-belit Dan pada intinya mereka gak bisa bantu untuk nutup kartu kredit Dan sampai sini gue beneran kecewa banget Karena gue mikir kalau call centernya aja gak bisa nutup Terus gue harus gimana lagi caranya buat menghentikan semua tagihan ini gitu loh Nah tolong buat kalian nih yang tau caranya menutup kartu kredit Kalian bisa bantu gue untuk komen di kolom di bawah video ini Kasih tau gimana caranya Karena gue beneran gak tau sama sekali mengenai kartu kredit Nah biar gue gak dibilang hoax ataupun bohong ataupun ngarang Nah gue akan ngasih liat kalian tagihan tiap bulannya melalui email Tapi mungkin ada beberapa yang gue sensor Karena gue sama sekali gak mau sebut nama banknya apa Kalian liat aja lah berikut adalah tagihannya Terima kasih telah menonton! Oke guys mungkin itu aja hal yang mau gue share kepada kalian Atas kebodohan gue yang berujung kecewa ini Kesimpulannya adalah jangan pernah buat kartu kredit Kalau kartu tersebut gak kalian pakai sama sekali Atau kalian akan merasakan apa yang gue alami Karena tagihan terus meskipun kartu tidak digunakan Selain itu juga penutupannya juga susah Bahkan call center-nya pun gak bisa bantu buat kita nutup tagihan tersebut Sedangkan tagihan akan terus berjalan setiap bulan dan tahun Di sini gue gak bilang untuk gak boleh bikin kartu kredit ya Sama sekali enggak Karena gak semua kartu kredit itu memiliki sisi negatif Ada juga sisi positifnya Bahkan pengusaha sukses pun banyak yang menggunakan kartu kredit Sisi positifnya nih yang bisa kalian dapatkan Kalau kalian menggunakan kartu kredit Kalian bisa menyicil suatu barang dengan bunga 0% Terus juga biasanya ada promo potongan harga Kalau kalian beli barang apa, makanan, ataupun jasa pakai kartu kredit Selain itu juga biasanya ada penawaran Kalian akan dapetin banyak hadiah Kalau kalian pengguna aktif kartu kredit tersebut Jadi banyak banget manfaatnya kalau kalian mau pakai kartu kredit Nah, jadi semuanya balik lagi kepada pilihan kalian Kalau menurut gue, kalau kartu tersebut sama sekali gak kalian pakai Lebih baik kalian gak usah bikin daripada dapet sisi negatifnya aja Oke, terima kasih setelah menonton video ini Gue mohon maaf bila ada kesalahpahaman di dalam video ini Karena semua ini murni kebodohan gue Gue gak tau sama sekali mengenai kartu kredit Nah, buat kalian yang nonton yang ngerti masalah ini Tolong diluruskan dengan cara komen di bawah video ini ya Itu aja yang ingin gue sampaikan Gue Oja Runner Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye